Hai jadi cara membuka bengkel tanpa modal yang terlalu besar ya yang modal sangat minim ambil barang yang sering dibeli oleh orang ya kita jengok kondisi dan tempat apakah strategis ya di pinggir saya kan di pinggir jalan ini di pinggir jalan umum ya tapi saya tidak mempunyai model yang sangat besar tapi saya mampu karena saya sudah Alhamdulillah sudah mempunyai pengalaman di perbengkelan atau di teknik motor ya baik dari motor-motor lama atau motor terbaru ya yang perlu skill harus punya skill punya modal itu walaupun modal minim cukup sebisa kita saja ya bagaimana semestinya seperti mengambil oli saya tidak perlu terlalu banyak seperti oli Yamaluk saya ambil dua mesran dua federal dua oke oli semua kita ambil dua guys untuk mengirit biaya juga seperti ban-ban ban motor ya ban dalam ban dalam cukup jika ada modal tambahan ambil lima ya yang 17 ambil ban banci atau ban 275 275 per 17 ya itu seluruh ban bisa dipakai dan untuk metik juga ambil ban 275 ya kita ambil yang sering-sering bisa digunakan di seluruh motor ya seperti ranti gear ya ranti itu ambil yang bisa ambil ngecer ambil yang 110 lebih baik kita potong daripada dia kurang ya guys jadi seluruh motor bisa memakainya guys kecuali tigre kan lain dia tigre ninja CRF kan kalau CRF masih bisa ya pakai ranti-ranti biasa ya untuk sementara ya kalau selamanya tidak bisa CRF sangat kuat jadi untuk gear-gear itu seperti supra-fit new supra-fit new itu bisa dipakai ke supra-x 125 supra-x injeksi di repos-fit di repos-fit seluruh repos sepakai dengan spra-fit new ya jadi satu gear bisa dipakai berapa motor itu ya supra-x supra-x 125 kalau spra-x lama tidak sepakai dengan spra-fit new ya kalau supra-x lama sepakai dengan Grand atau spra-fit S ya jadi gear supra-fit spra-fit new itu bisa sepakai dengan pertama spra-fit new sendiri ya kedua supra-x 125 carburetor ketiga supra-x injeksi 125 keempat keempat karisma kelima ripo 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 seluruh ripo bisa pakaian seperti ripo ripo absolute lama ripo ripo absolute new ripo absolute DX ripo pin ripo X terbaru ini 2000-2005 ya 2000-2001 ambil satu alat bisa dipaksai ke semua motor ya kedua misalnya ya ngambil konex atau pelahar pelahar segitiga lahar konex itu ambil bit bit itu seluruh Honda bisa sepakaian konex ya kalau silsok selagi dia motor bebek dia sepakaian dan minggu tiga ya kampas rim kalau untuk depan ambil yang bladu ya itu bladu 110 ya soalnya kampas bladu itu bisa dipakai dengan ribu ya pokok bisa berapa motor itu bladu ya kalau mx desped mx depan ya bisa pakaian dengan seperti eneknya seperti Mio ini bisa pakaian Mio ini ya dengan mx-nya Mio C&G pokoknya harus bisa mungkin seminim mungkin jika ada modal yang minim ya jadi sebelum berusaha membuka bisnis bengkel kita pelajari dulu suku cadang motor kita pelajari bagaimana alat ini satu alat bisa dipakai dalam berapa motor ya seperti tali kopling ya tali kopling itu cukup di tali kopling dalamnya saja ya seperti tali kopling Vespa ya itu sangat berguna modal cuman dikit tapi hasilnya lumayan ya saya Alhamdulillah walaupun dikit tapi ya nama-nambah ladik dikit dikade untung lebih dari makan kan kebeling lagi kita tambah lagi ya kalau kunci kita memakai kunci apa adanya ya guys ini guys saya kunci tidak terlalu banyak hanya yang penting-penting saja saya ambil tidak saya orang kan seluruh kita ambil satu set kita beli itu besar ya guys besar sekali itu modalnya jika kita beli seperti kunci pas ya kunci pas kita ambil dari nomor 6 dan 7 ya sampai ke 32 itu lebih 500 itu satu set belum pas kombinasi rang itu kunci-kunci ya ini jenis kunci-kunci nya ya kalau seperti ini kunci ini dia kunci rang ini kunci rang namanya ini kunci rang yang berbeda ya Nah kalau kunci pas seperti ini ini kunci pas jadi ada tiga jenis bandingkan kita ambil paling murah 500 ribu satu set tiga jenis ini sudah setengah dua jenis itu hanya cukup kita ambil seperti yang sering-sering kita pakai seperti kunci 8 9 10 12 14 16 17 dan saya dan saya akan memberitahu ya guys seperti contoh kelahar ya kelahar yang sering dipakai di motor-motor kebek ya otomatik ya otomatik seperti pelahar 6201 ya diriput depan repu ya atau Hai repu supra X itu 6201 ya ambil satu kotak sudah cukup satu kotak itu isinya sepuluh visi sehat sepuluh untuk ya terpasang 5 pasang seperti pelahar 6201 6203 ya untuk pelahar gear ya 6004 6004 6300 pelahar kelahar yang sangat berguna yang sangat berguna di bengkel ya yang sering-sering dipakai ya kelahar 6301 6201 Mx atau King ya 6201 ya kelahar 6203 kelahar 6302 ya untuk kelahar 3 untuk kelahar ya guys kalau kelahar yang seperti besar ini ya ukuran berapa nih ukur 6303 ya cipok beli satu atau dua saja ya karena ini jarang sekali dipakai ya kedua 6302 ya itu jarang juga makanya tapi harus ada ya walaupun satu atau dua harus ada ya dan yang silpa yang klep ya kita beli seperti ini ya mereknya mahal tapi harganya lumayan ya agak murah ya kalau kampas-kampas belakang Matic ya atau bit ya bit vario itu cukup satu motor mega pro ya mega pro ya mega pro nya dia suruh motor untuk Matic dia sama ya kampas rem belakang ya saya tidak terlalu banyak barang karena sudah habis ya jadi saya mau belanja barang mau belanja alat ya tapi berhubungan modelnya masih belum cukup saya belum untuk membeli barang ya jika model sudah cukup baru kita beli ya saya mengambil kampas dispet dispet depan ya seperti pario Mx belakang yang pakai cakram belakang ya itu beda ya itu harus ada dan tmx-king ya kan sekarang sudah dunianya Matic ya pasti menggunakan seperti ini ya ini filter rotak ya filter pumpo-pumpam ini injeksi ya guna sekali seperti motor bit ya harus ada walaupun satu-dua harus ada ya jika bisa servis-servis injeksi ya lalu pario seperti pario ini dengan tersebut sama ya hariannya perlahan ya nanting-anting belakang untuk penyetel rantai ya juga perlu ambil ya lima pasang ya cukup jadi modal minim barang cukup jadi tidak perlu modal kan kita sebelum bikin usaha itu kan takut modal kurang ya jadi kita pelajari dulu dunia suku cadang otomotif atau motor ya ini full starter ya atau arang-arang kata orang yang kesinian arang-arang ya ini full starter ya ini arang starter cukup beling seperti ini yang persuan ya jadi persuan itu seluruh Yamaha sama dan untuk yang Honda ini ya ini Honda ya karbon ruskan karbon ruskan karbon ruskan karbon ruskan karbon ruskan karbon ruskan serta ya beli yang Riku ya seluruh Honda sama ya jadi bisa seminim mungkin tapi barang itu cukup ini contoh oli saya saya tidak banyak beli oli cukup ya seperti oli-oli yang sering dipakai ini pun sudah mau habis cukup beli dua beli dua ya ini barang bagian dalam seperti barang-barang produk kopling atau lonceng ya sangat berantangan guys ini saya beritahu ini lonceng Pega ZR atau Jupiter Z robot Jupiter Z new ya kalau Pega ZR ada dua macam loncengnya seperti ini ya Pega ZR ada dua macam gear ini ya ada yang 21 ada yang 23 ya nah seperti Jupiter Z1 itu memakai 23 gigi ya 23 gigi seperti ini ya nah kalau Pega ZR yang keluaran pertama tahun 2000 2008 atau 2010 ya dia gear nya 21 ya gear ini ya perbedaannya ya dan kampas ganda ripu ini berbeda-beda ya kampas ganda cukup beli satu-satu saja yang beli seperti ini ya yang lebih murah ya jadi kalau yang beli satu set mahal itu harganya ya kalau seperti ini dia murah ya nih beli yang seperti ini dia jadi modelnya agak dikit ya untuk repo F1 dia berbeda kampas ganda atau kampas lonceng rodo kopling dia berbeda ini repo F1 repo injeksi ya ini repo untuk repo injeksi ini ya ini repo F1 lihat ya ini repo F1 lalu ini repo absolute 2009-2010 absolute ada juga repo yang lama itu ya sepakain dengan repo injeksi seperti repo DX dia sepakain dengan repo injeksi cukup saya beli dua ini saja yang super X beda dan lonceng cukup membeli lonceng seperti ini tidak perlu membeli satu set karena harganya sangat mahal lonceng cukup membeli lonceng saja tanpa ada gear belakang ya jadi kita tanam sendiri kita pasang sendiri jadi biayanya sangat minim asalkan alat-alat bengkel cukup cukup ini lumayan guys ini ada piano piano clap untuk pario noken as pario ya karena disini banyak menggunakan pario jadi saya stok juga nah rotak ini guys kita beli rotak bit at one ya rotak bit at one ini hanya membeli satu tapi banyak dipakai bermacam motor seperti motor perza CRF mega pro new injeksi ya bit pario disepakai hanya cukup beli yang bit f1 bit f1 full full pump rotak hanya membeli satu tapi jika ada motor motor seperti perza CRF dia bisa memakainya injektor pun sama ya guys injektor saya habis bareng injektor injektor bit bisa dipakai ke perza perza mega pro new CRF bisa juga bit bit f1 bit kasar halus ESP itu bisa dan untuk rotaknya tadi j1 sepakaian dan honda sepakaian semua ya kalau Mio dia rotak Mio ini seperti soul GT Mio G Xeon Xeon GT ya injeksi sama dia kalau gear ya guys gear itu kalau honda enak ya cuma tahun-tahun lama dia berbeda jika dia tahun udah mulai cukup honda ini memakai supra fit new ya paling enak honda ini beda dengan yamaha yamaha ini nah jika yang sama seperti jpiter z dengan pga zr sama sepertinya kalau dia pga lama belum tentu sama berbeda ya lingkaran gear nya ini panbell matic saya juga beli ya ini panbell matic cukup beli yang seperti ini ya karena banyak juga menggunakan metematic jadi saya beritahu lagi ya guys model sedikit yang penting semua bahan semua keperluan ada ya walaupun 1 2 ya cukup itu saja yang saya beritahu ya guys jangan lupa untuk tekan subscribe like channel ame abd13 dan share video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ame abd13 jangan lupa untuk tekan subscribe like channel dan di share ya bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih semoga anda sehat selalu murah rezeki dilancarkan dalam usaha dan yang belum subscribe cepat subscribe ya untuk membantu channel ini berkembang hari ini saya akan membahas masalah impact impact ini sangat berfaat di dalam bisnis perpengkelan perpengkelan ya sangat membuat pekerjaan lebih mudah saya mempunyai impact dld keluaran pertama ya dld bot dld tol keluaran pertama ini warna sudah kusam ya banyak pertama saya buka bengkel saya langsung beli dld tol impact yang 48 volt 48 volt baterai 2 jadi saya mempunyai serap baterai ini ya nih tidak ada baterai tidak hidup baterai ini sangat kuat setara dengan aki mobil ya ngecas pun sekitar 3 jam sudah penuh 3 jam cukup 3 jam satu baterai ini penuh kalau harga baterai ini sekitar 300 300 ribuan ya sekitar 250 sampai 300 ribuan gak salah ini ya baterainya saja ya kalau gini mahal kemarin kemarin saya beli di Lazada harganya masih 835 ribu tiga ongkir ke inderlaya atau petersatan paremang ya masih harganya 835 ribu ya kalau di Salasada tapi kalau di Sopi kemarin 900 sekian lah ya sisi 100 ribu dari Lazada ya gunanya sangat berenpaat untuk mekanik yang kerja di lapangan sangat lukun dan mempunyai dapat mata mata sok seperti ini ya ini seperti ini ya mempanjang ya dari 8 10 8 10 17 19 22 dan mata obeng lancip dompok itu saja dapat sangat jadi impact ini sangat berguna sekali untuk melepaskan buat baut yang doll tidak menggunakan lagi striker atau seperti muka seperti ini kalau menggunakan kunci biasa jangan mutarnya masih menggunakan striker striker dua sini colok ditahan dibawa di bawah menggunakan striker kalau menggunakan impact buka ini tidak akan menggunakan striker lagi karena impact ini kerjaan sangat bagus ya ini saya buktikan tidak perlu striker lagi lihat kalau menggunakan kunci-kunci biasa ini menggunakan striker ini tanpa menggunakan striker sudah bisa lepas jadi kerjanya sangat cepat sangat bagus dan satu lagi ya guys biasanya membuka kampas rim motor Mio atau bit sangat susah ya sangat sulit karena menggunakan kunci-kunci biasa jadi sekarang sudah menggunakan ini GLD ini sangat sangat bagus jadi jika mau muka kampas baut 22 atau 24 di bit pario sangat gampang sekali menggunakan yang ini walaupun dia baru keluar dari pabrik dari dealer dari showroom cepat pakai ini sudah saya buktikan sendiri ini saya saja mau beli satu lagi jika ada modal ya untuk nambah lagi mau beli yang 48 pol seperti ini juga ya sangat lumayan guys tidak rugi membeli cuma membuang 800 ribuan sudah dapat 48 pol di LD ini terjaya sangat cepat seperti membuka kampas rim hanya 10 menit tidak sampai mengganti kampas rim ini sangat cepat sekali mengganti seperti ini sangat cepat sekali tidak dragong lagi hanya produk GLD tol yang sangat berkualitas berbandingan dengan tekiru atau krisbo ya kalau GLD ini dia cuma seperti ini besarnya jadi selesai ini dia masih bisa tapi jika pakai tekiru atau krisbo krisbo itu sangat besar kalau tekiru itu sangat panjang bedanya sangat berempaan untuk menggunakan impact jika anda berbisnis dalam perbengkelan baik mobil atau motor kalau mobil lebih baiknya pakai impact yang besar seperti impact compressor menggunakan angin itu lebih bagus lagi yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel amyabi 13 sebelum memulai tutorial hari ini tidak kalahnya untuk menekan tombol subscribe like share video ya ini kita akan membahas cdi atau pengertian mio smell atau ya atau mio new ya cdi mio new atau mio smell ya kita ganti ke cdi jupiter posisi soket sama ya tapi posisi kabal berbeda soket sama tapi posisi warna kabal berbeda ya saya akan menjelaskan cara perakitan kabel kabel cdi mio ke cdi jupiter z ya ini ya saya jelaskan ya kalau di mio seperti atau di pga zr sama ya warna ini posisi 1 2 3 4 5 6 ini kabalnya nomor 1 merah nomor 2 kosong kosong nomor 3 oran nomor 4 coklat nomor 5 hitam nomor 6 putih kegunaan warna kabel dan fungsinya warna kabel merah masa pulser nomor 2 tadi kosong nomor 3 ini warna oran atau kuning coil ya kabel coil nomor 4 coklat ini positif kontak ya coklat positif kontak nomor 5 warna hitam itu arahnya ke masa body atau masa sepul nomor 6 ini positif pulser putih putih polos atau putih less biru ya itu untuk di mio smel atau pega zr tapi jika kalau untuk ke jupiter z kita ubah posisinya warna merah ini kita pasang ke warna oranye warna merah kita ubah ke oranye ini untuk kesedi jupiter z robot atau jupiter z new jadi motor seperti kita pakai cdi di z harus mengubah kabel kalau soket sama buktinya soket sama sama tapi hanya mengganti posisi kabel saja ya kabel pertama nomor satu warna merah ini warna merah warna merah ini kita ubah ke oranye ini warna oranye dari spool dari kabel motor yang nomor ini warna merah kita ubah ke oranye yang nomor dua nomor dua ini kosong kosong ini kita pasang ke kabal warna hitam masa body yang kosong kita pasang ke kabal body warna hitam yang nomor tiga warna oranye ini kita pasang ke kontak kabel kontak warna coklat ini oranye kita pasang ke warna coklat dan nomor empat warna coklat ini kita pasang ke negatif pusar warna merah atau putih merah atau merah merah polos coklat merah dan kabel yang warna hitam ini nomor lima itu warna putih biru atau warna putih polos fungsinya pulser positif pulser inilah rangkaian dari pengapian CDI Mio Seperti atau PGZR menjadi CDI Jupiter Z Sobot yang nomor 6 kosong tidak dipakai nomor 6 ini kosong tidak dipakai langsung kita pakai kita coba kita pakai ya kita coba kita tes ya kita lihat apakah ada penghasian ada 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 itulah tutorial cara pengeditan atau pengubahan CDI Mio atau PGZR ke Jupiter Z robot ya sekian dari kami kami ucapkan terima kasih jangan lupa untuk tekan subscribe like channel AmiAbi13 dan share video terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AmiAbi13 belum memulai video hari ini lebih baiknya untuk tekan subscribe like channel ya hari ini kita membahas misalnya cara cara melepas askrek sekang seher pada motor bit bit ESP atau bit kasar atau motor lain ya caranya sangat mudah dan gampang tidak perlu dengan cara dipukul pertama menggunakan gear seperti ini ya gear besar ya dan gear kecil ini ya dan lonceng kita saya rakit seperti ini ya lonceng yang kita saya rakit ya ini askrek motor bit kita lepas ya tidak perlu dipukul hanya membuat striker apa adanya bagi pemula tidak perlu membeli striker cukup menggunakan gear seperti ini ya ini cara pemasangnya seperti ini ya ini dari dalam ya dimasukkan seperti ini ya seperti ini ya lalu dimasukkan seperti ini kita sudah masuk seperti ini kita tambah baut ya kita pasang baut di gear ini dengan alat seadanya tidak perlu melepas askrek tang seher dipukul hanya menggunakan gear bekas jadi askreknya dijamin tidak akan tidak akan bergetar saat dipasang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tambah ganjal seperti ini ya karena bautnya terlalu panjang ini ini harus kencang cukup menggunakan tiga baut muncangnya muncangnya jika sudah selesai tinggal putar ini ya dalam hitungan detik askrek terlepas buktinya sudah terlepas dalam hitungan berapa detik sudah terlepas lihat ya terlepas kalau askrek tang seher ini kalau sering dipukul dia mengakibatkan gimbal atau bingkang ya jadi sehingga putarannya tidak stabil itu mengakibatkan getaran pada mesin jadi jauhi dengan cara memukul cukup menggunakan alat seadanya ini tapi bermanfaat luar biasa tidak perlu mahal alatnya cukup barang bekas sudah menghasilkan kinerja yang sangat baik efektif efesien paling lama tadi 15 detik ini ini hanya menggunakan gear gear lonceng gear kecil gear besar ini begini aja baut skrek sudah sudah lepas itu saja yang dapat saya sampaikan belum akhir video ini jangan lupa untuk tekan subscribe like channel serta di share ke teman-teman yang para pemula terima kasih untuk ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di channel amniabi 13 jangan lupa untuk tekan subscribe like channel dan di share bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih semoga anda sehat selalu murah rezeki dilancarkan dalam usaha dan yang belum subscribe tercepat subscribe untuk membantu channel ini berkembang hari ini saya akan membahas masalah impact impact ini sangat berfaat di dalam bisnis perpengkelan perpengkelan ya sangat bermanfaat karena membuat pekerjaan lebih mudah saya mempunyai impact jld 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 bot jld tol jld pertama ini warna sudah susen ya banyak pertama saya buka bengkel saya langsung beli jld tol impact yang 48V 48V baterai 2 jadi saya mempunyai serap baterai ini tidak ada baterai tidak hidup baterai ini sangat kuat setara dengan aki mobil ngecas pun sekitar 3 jam sudah penuh 3 jam cukup 3 jam satu baterai ini penuh kalau harga baterai ini sekitar 300 300 ribuan sekitar 250 sampai 300 ribuan baterainya saja kalau ini mahal kemarin saya beli di Lazada harganya masih 835 ribu tiga ungkir ke inderlaya atau petersatan paremang masih harganya 835 ribu kalau di Lazada tapi kalau di sopi kemarin 900 sekian lah 100 ribu dari Lazada gunanya sangat berempat untuk mekanik yang kerja di lapangan sangat menggunakan dan mempunyai dapat mata mata sok seperti ini ya ini seperti ini mempanjang ya dari 8 10 8 10 17 19 22 dan mata obeng lancip dompok itu saja dapat sampai jadi impact ini sangat berguna sekali untuk melepaskan buat baut yang doll tidak menggunakan lagi striker atau seperti muka seperti ini ya muka seperti ini kalau menggunakan kunci biasa dengan mutarnya masih menggunakan striker striker 2 ini colok ditahan di bawah ini menggunakan striker kalau menggunakan impact buka bolt ini tidak akan menggunakan striker lagi karena impact ini sangat bagus saya buktikan tidak perlu striker lagi lihat kalau menggunakan kunci kunci biasa ini menggunakan striker ini tanpa menggunakan striker sudah bisa lepas jadi kerjanya sangat cepat sangat bagus dan satu lagi biasanya membuka kampas rim motor Mio atau bit sangat susah karena menggunakan kunci biasa jadi sekarang sudah menggunakan ini GLD ini sangat sangat bagus jadi jika mau muka kampas baut 22 atau 24 di bit pario sangat gampang sekali menggunakan yang ini walaupun dia baru keluar dari pabrik dari dealer dari showroom cepat pakai ini sudah saya buktikan sendiri ini saya saja mau beli satu lagi jika ada modal untuk nambah lagi mau beli yang 48 pol seperti ini juga sangat lumayan tidak rugi membeli cuma membuang 800 ribuan sudah dapat 48 pol di LD ini kerjanya sangat cepat seperti membuka kampas rim hanya 10 menit tidak sampai mengganti kampas rim ini sangat cepat sekali mengganti speedy seperti ini sangat cepat sekali tidak dragong lagi hanya produk GLD tol yang sangat berkualitas perbandingan dengan tekiru atau krisbo kalau GLD ini dia cuma seperti ini besarnya jadi diseleselah ini dia masih bisa tapi jika pakai tekiru atau krisbo krisbo itu sangat besar kalau tekiru itu sangat panjang bedanya sangat berempaan untuk menggunakan impact jika anda berbisnis dalam perbengkelan baik mobil atau motor kalau mobil lebih baiknya pakai impact yang besar seperti impact compressor menggunakan angin itu lebih bagus lagi alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang hanya kendala di modal saja jadi modal untuk usaha bengkel itu sangat besar ya jadi untuk mengakali usaha sangat besar kita ambil yang seperlunya jadi cara memuka bengkel tanpa modal yang terlalu besar yang modal sangat minim ambil barang yang sering dibeli oleh orang kita kita jengok kondisi dan tempat apakah strategis saya kan di pinggir jalan ini di pinggir jalan umum tapi saya tidak mempunyai modal yang sangat besar tapi saya mampu karena saya sudah alhamdulillah sudah mempunyai pengalaman di perbengkelan atau di teknik motor baik dari motor lama atau motor terbaru yang perlu skill harus punya skill punya modal itu walaupun modal minim cukup sebisa kita saja bagaimana semestinya seperti mengambil oli saya tidak perlu terlalu banyak seperti oli yang maluk saya ambil dua mesran dua federal dua oke oli semua kita ambil dua guys untuk mengirit biaya juga seperti ban motor ban dalam cukup jika ada modal tambahan ambil 5 yang 17 ambil ban banci atau ban 275 275 per 17 itu seluruh ban bisa dipakai dan untuk metik juga ambil ban 275 kita ambil yang sering bisa digunakan di seluruh motor seperti ranti gear ranti itu ambil yang bisa ambil yang 110 lebih baik kita potong daripada yang kurang jadi seluruh motor bisa memakainya kecuali figure kan lain dia figure ninja CRF kan kalau CRF masih bisa ya guys maka rentran biasa untuk sementara ya kalau selamanya tidak bisa CRF sangat kuat jadi untuk gear gear itu seperti supra fit new supra fit new itu bisa dipakai ke supra x125 supra x injeksi di repo repo atau load repo fit seluruh repo sepakai dengan supra fit fit new jadi satu gear bisa dipakai berapa motor supra x supra x125 kalau supra x lama tidak sepakai dengan supra fit new kalau supra x lama sepakai dengan grand atau supra fit s jadi gear supra fit supra fit nya itu bisa sepakai dengan pertama supra fit nya sendiri ya kedua supra x 125 carburetor ketiga supra supra injeksi 125 keempat keempat charisma kelima repo repo itu seluruh repo bisa sepakai seperti repo repo absolute lama repo absolute new repo absolute dx repo speed repo x terbaru ini 2000 2000 2001 2020 ya ambil satu alat bisa dipaksai ke semua motor ya kedua misalnya ya ambil konex atau pelahar pelahar segitiga pelahar konex itu ambil bit bit itu seluruh honda bisa sepakai vario repo seluruh honda bisa sepakai konex ya kalau silsok selagi dia motor bebek dia sepakai dan yang ketiga ya tampas sering lalu untuk depan ambil yang blade ya repo blade 110 ya soalnya kampas blade itu bisa dipakai dengan repo ya pokoknya bisa berapa motor itu blade itu ya kalau MX desped MX depan bisa sepakai dengan seperti NMAX ya seperti Mio ini bisa sepakai Mio ini ya dengan MX Mio Sion GT pokoknya harus bisa mungkin seminim mungkin jika ada modal yang minim ya jadi sebelum berusaha membuka bisnis dengkel kita pelajari dulu suku cadang motor kita pelajari bagaimana alat ini satu alat bisa dipakai dalam berapa motor ya seperti tali kopling ya tali kopling itu cukup beli tali kopling dalamnya saja ya seperti tali kopling Vespa ya itu sangat berguna modal cuma dikit tapi hasilnya lumayan ya saya Alhamdulillah walaupun dikit tapi ya nambah nambah dikit dikade untung lebih dari makan kan kita beling lagi kita tambah lagi ya kalau kunci kita memakai kunci apa adanya ini saya kunci tidak terlalu banyak hanya yang penting penting saja saya ambil tidak saya seperti orang kan seluruh kita ambil satu set kita beli itu besar ya guys besar sekali modalnya jika kita beli seperti kunci pas ya kunci pas kita ambil dari nomor 6 dan 7 sampai ke 32 itu lebih 500 itu satu set belum pas kombinasi rank itu kunci-kunci ya ini jenis kunci-kunci nya kalau seperti ini kunci kombinasi ini seperti kombinasi kuncinya kalau seperti ini dia kunci rank ini kunci rank namanya ini kunci rank yang berbeda ya nah kalau kunci pas seperti ini ini kunci pas jadi ada tiga jenis bandingan kita ambil paling murah 500 ribu satu set tiga jenis ini sudah tengah 2 juta jadi kunci itu hanya cukup kita ambil seperti yang sering-sering kita pakai seperti kunci 8 9 10 12 14 16 17 18 19 dan saya akan memberitahu ya guys seperti contoh kelahar ya kelahar yang sering dipakai di motor-motor bebek ya otomatik seperti kelahar 6201 ya di repo depan repo atau repo super egg itu 6201 ya ambil satu kotak sudah cukup satu kotak itu isinya 10 pisis atau 10 ikat 10 pasang 5 pasang seperti kelahar 6201 6203 ya untuk kelahar gear ya 6004 64 6300 kelahar yang sangat berguna di dengkel ya yang sering dipakai ya kelahar 6301 6201 MX atau king ya 6201 kelahar 6203 untuk gear itu untuk kelahar ya guys kalau kelahar yang seperti besar ini ukuran berapa ini ukuran 6303 ya beli satu atau dua saja ya karena ini jarang sekali dipakai ya kedua 6302 ya itu jarang juga makanya tapi harus ada ya walaupun satu atau dua harus ada ya dan yang silpah yang kita beli seperti ini ya mereknya mahal tapi harganya lumayan agak murah ya kalau kampas kampas belakang metik atau bit bit vario itu cukup satu motor mega pro mega pro nya dia suruh motor untuk metik dia sama ya kampas rem belakang saya tidak terlalu banyak barang karena sudah habis jadi saya mau belanja barang mau belanja alat tapi berhubungan modalnya masih lebih cukup ini model yang belum cukup saya belum untuk membeli barang jika model sudah cukup kita beli saya mengambil kampas dispet depan seperti pario mx blade supra x125 dan supra x yang pakai cakram belakang itu beda harus ada dan tmx di belakang harus ada setengah di belakang sekarang sudah dunianya metik pasti menggunakan seperti ini filter rotak filter pump pump injeksi buguna sekali seperti motor bit harus ada walaupun satu dua harus ada jika bisa servis-servis injeksi kalau pario seperti pario ini dengan verza sama pario dengan verza nting nting belakang untuk penyetel rantai juga perlu ambil ya lima pasang cukup jadi modal minim barang cukup jadi tidak perlu modal kan kita sebelum bikin usaha itu kan takut modal kurang jadi kita pelajar dulu dunia suku cadang otomotif atau motor ini close starter atau arang kata orang kesinian ini close starter ini arang starter cukup beling seperti ini yang persuan jadi persuan itu seluruh yamaha sama dan untuk yang honda ini ya ini honda ya carbon rust harang harang starter beli yang riku seluruh honda sama jadi bisa seminim mungkin tapi barang itu cukup ini contoh oli saya saya tidak banyak beli oli cukup ya seperti oli sering dipakai ini ini pun sudah mau habis cukup beli dua beli dua ini barang bagian dalam seperti barang barang rodo kopling atau lonceng ya ini saya beritahu ini lonceng vega zr atau jupiter z robot jupiter z new ya kalau pega zr ada dua macam lonceng nya seperti ini ya pega zr ada dua macam gear ini ada yang 21 ada yang 23 ya nah seperti jupiter z1 itu memakai 23 gigi ya 23 gigi seperti ini ya nah kalau pega zr yang keluaran pertama tahun 2000 2008 atau 2010 ya dia gear nya 21 ya gear ini ya perbedaannya ya dan kampas ganda ripo ini berbeda ya kampas ganda cukup beli satu-satu saja yang beli seperti ini ya yang lebih murah ya jadi kalau yang beli satu set mahal itu harganya ya kalau seperti ini dia murah ya nih beli yang seperti ini dia jadi modelnya agak dikit ya untuk ripo F1 dia berbeda kampas ganda atau kampas lonceng produk kopling dia berbeda ini ripo F1 ripo injeksi ya ini untuk ripo injeksi ini ya ini ripo F1 lihat ya ini ripo F1 lalu ini ripo absolut 2009 2010 absolut ada juga ripo absolut yang lama itu ya sepakain dengan ripo injeksi seperti ripo DX dia sepakain dengan ripo injeksi cukup saya beli dua ini aja yang super X beda dan lonceng cukup membeli lonceng seperti ini tidak perlu membeli satu set karena harganya sangat mahal lonceng cukup membeli lonceng saja tanpa ada gear belakang belakang jadi kita tanam sendiri kita pasang sendiri jadi biayanya sangat minim asalkan alat bengkel cukup ini lumayan guys ini ada piano piano clap untuk pario no can ask pario karena disini banyak menggunakan pario jadi saya stock juga nah rotak ini guys kita beli rotak bit f1 ya rotak bit f1 ini hanya membeli satu tapi banyak dipakai bermacam motor seperti motor perza crf mega pro new injeksi ya bit pario dispakaian hanya cukup beli yang bit f1 bit f1 full pump rotak hanya membeli satu tapi jika ada motor motor seperti perza crf dia bisa memakainya injektor pun sama ya guys injektor saya habis bareng injektor ya injektor bit bisa dipakai ke perza perza megapro new crf bisa juga bit f1 bit kasar halus sp itu bisa dan untuk rotaknya tadi tadi j1 sepakaian dan honda sepakaian semua ya kalau mio dia rotak mio ini seperti solgiti mioji xeon xeon gt ya injeksi sama sama dia kalau gear ya guys gear itu kalau honda enak ya cuma tahun tahun lama dia berbeda jika di tahun sudah mulai cukup honda ini memakai suprapit suprapit new ya paling enak honda ini beda dengan yamaha yamaha ini nah jika yang sama seperti jpiter z dengan pega zr sama sepertinya kalau dia pega lama belum tentu sama berbeda ya lingkaran gear nya ini panbell matic aja saya juga beli ya ini panbell matic cukup beli yang seperti ini ya karena banyak juga menggunakan matematik jadi saya beritahu lagi ya guys model sedikit yang penting semua bahan semua keperluan ada ya walaupun 12 cukup itu saja yang saya beritahu ya guys jangan lupa untuk tekan subscribe like channel amyam b13 dan share video ya wassalamualaikum wr. wb abone Terima kasih.